Hai sahabat kompas TV, apa kabar? Saya Rini Marika Sari Kembali lagi untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini 17 Januari 2021 Simak videonya sampai akhir untuk tahu beritanya ya Berita terpopuler yang pertama hari ini sahabat kompas TV Sejumlah korban gempa memprotes kewajiban membawa kartu keluarga untuk mendapat bantuan dari dinas sosial Warga protes karena mayoritas kehilangan kartu keluarga saat gempa terjadi Protes sejumlah korban gempa terjadi di depan kantor dinas sosial Kabupaten Mamuju Dinas sosial Kabupaten Mamuju mewajibkan korban yang ingin mendapat bantuan sembako Memperlihatkan kartu keluarga agar bantuan tempat sasaran Namun setelah protes muncul, dinas sosial meninjau kembali kebijakan syarat membawa kartu keluarga Saya kira memang sangat dipahami Masyarakat kita yang ada di luar ini mereka sangat mendesak karena mereka memang sudah butuh Tetapi kami akan upayakan untuk serah melayani mereka Tetapi kami akan memberikan secara berkelompok Jadi di mana tempat efekusinya, di mana poskonya Kami suruh data anggota masyarakatnya di situ Baru kami berikan bantuan, satu yang bertanggung jawab untuk menyalurkan Jadi cuma kan mereka datang ada yang satu-satu Kami arahkan untuk kembali dulu di mana Mengungsi, di mana poskonya, di data Dan ya minimal diketahui lingkungannya untuk dibawa ke sini Untuk segera kita berikan bantuan yang disalurkan di masing-masing poskonya Di tempat pengungsiannya Berita selanjutnya masih dari Mamuju Sahabat Kompas TV Pencarian korban gempa di Mamuju hari ini melibatkan anjing pelacak Jumlah personel pun ditambah menjadi 200 orang Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Area pencarian dibagi menjadi lima sektor Meski belum ada lagi laporan warga hilang pasca gempa di Mamuju Tim Sar tetap mencari di antara runtuhan bangunan yang roboh di Gunjang Gempa Hingga sore hari ini dari data yang diberikan BNPB Total ada 73 korban meninggal sudah ditemukan Tim Sar Diikuti dengan kinet penyisirannya Sehingga nanti kita mudah-mudahan ya Berapa hari ke depan kita sudah selesai melakukan pencarian Mengkaper semua area-area yang sesuai dengan laporan yang kita terima Dan kita sudah bisa mungkin untuk memastikan bahwa Tidak ada lagi korban di antara runtuhan yang ada Cerita yang terakhir hari ini Sahabat Kompas TV Pasca peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya RPK CLC Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kembali memeriksa pelaksanaan inspeksi keselamatan Atau RAMP cek pesawat di Bandara Sukarmahata Usai melakukan kelaikan pesawat Menteri Perhubungan memeriksa pelaksanaan inspeksi pesawat Yang berada di Terminal 2 Penerbangan Domestik Mantan dirut Angkasa Pura 2 ini menyebut Semua pesawat di Bandara Suta layak terbang Uji kelaikan pesawat dilakukan secara periodik setiap bulannya Semua maskapai komersil dipastikan dicek secara berkala Ada schedule, ada waktu dan tidak mesti kita melakukan itu di saat ini Ini kita melakukan suatu kunjungan sidak Dan kita tanya, di mana dilakukan RAMP cek Nah, secara kebetulan kita melakukan RAMP cek di Latik Jadi setiap bulan itu selalu ada dan ter-schedul Sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Untuk update berita lainnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe YouTube channel Kompas TV Dan juga like, komen, dan share video-videonya Saya Rini Marika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa